Oke Alhamdulillah ini harapan udah tak pasangin semua cuma kenal pot belum tak pasang di Scorpio ini ya ini tadi enggak jadi ganti piston enggak ganti ring seher ganti silklap dan terus sama skirklap terus posisi ring seher saya benerin Oke kita coba bareng-bareng temen-temen ya Oke kita starter aja temen-temen ya ntar temen-temen bisa lihat dari sini bisa berasa putih apa enggak kita saksikan bareng-bareng temen-temen ya Oke biar terang kayak gini kalau ngebul putih kan langsung dia langsung berasebel gitu Oke temen-temen langsung kita starter temen soalnya kalau dia kalau itu aduh kakinya gempor Bismillahirrahmanirrahim Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama mekanikroda.channel Oke temen-temen kali ini saya mau melakukan pemasangan piston ini di motor Scorpio Z temen-temen ini ya Scorpio Z 225 cc ini pistonnya gede banget kayak gini temen-temen ya ini tadinya motor ngebul berasa putih juga berasa hitam juga ini campur-campur motornya temen-temen ya ini kemarin mau saya quarter ternyata pistonnya enggak ada jadi saya mau posisikan kembali semula aja mungkin pemasangan yang salah di bengker sebelumnya ini motornya berasa putih temen-temen ini mau saya pasang kembali dengan pemasangan ring yang seperti digambar ini pep cara pemasangannya Oke temen-temen kalau kemarin mungkin karena salah masang ring sedikit apa gimana tapi ini motor udah terlanjur pada lecet-lecet temen-temen motornya udah lecet ini ya lecet-lecetnya dikit lah terus bloknya juga ini temen-temen udah baret-baret tapi coba mau saya usahain aja moga-moga usaha nggak berasa putih ya ini dengan kondisi yang kayak gini enggak kelihatan ya pokoknya udah baret-baret serambut itu temen-temen karena onderginya susah ini ini mau coba-coba dulu ntar kalau umpamanya berasap ya terganti tebelin di online lol soalnya disini susah temen-temen di daerah saya nih beli di empat bengkel enggak ada semua empat bengkel atau lima bengkel malah Oke saya mau pasang itu temennya pistonnya dulu ini kemarin dasar skill ganti klep ganti seal klep juga pokoknya intinya motor ini aku benerin posisi ring sharenya sama ganti seal klepnya kemarin ini berasa banget temen-temen Oke saya pasang dulu ini biasa tanda panahnya menghadap bawah teman-teman bagi yang punya motor skorpio silakan dilihat pokoknya tanda panah yang harus menghadap ke bawah kita pasang harusnya dikasih biar takutnya masuk ke dalam temen-temennya kasih ini buat masang kancingnya di biasakan menutup lubang bloknya temen-temen soalnya bentar jadi belah mesin kalau kancingnya masuk oke temen-temen udah oke sebelumnya saya kasih ini oli dulu biar gampang masukinnya temen-temen ya biar enggak seret ini ada tiga bus di depannya harus dipasang belakang gua bus temen-temen ya bus ini loh jangan sampai hilang ini biar enggak getar ini motornya temen-temen oke temen-temen ya setelah semuanya terpasang ini udah bloknya blok silindernya udah dipasang ini saya gunakan paking baru juga biar ini soalnya sumber motor berasa putih juga bisa dari sini temen-temen ya dari paking selain silklap atau ring seher yang rusak atau sehernya sekalian yang rusak bloknya baret blok silindernya ini ini blok rada baret seher baret ring seher juga ya masih rada-rada lumayan aja gitu temen-temen ya oke ini saya mau spekulasi semoga aja jadi oke ntar kita lanjut ke pemasangan cara pasang rantai ya kayaknya temen-temen ini jangan kebalik ya temen-temen ntar masangnya kayak gini temen-temen nggak boleh ntar nggak bakalan bisa ini bisa dipasang lagi temen-temen tuh pas aja ini tapi temen-temen masanya jane gitu konyol ntar jadinya temen-temen ya Oke pasangnya kayak gini temen-temen ya nah pemasang yang bener kayak gini jangan dibalik kayak gini dibalik kayak gini bisa temen-temen tuh Tuh Oke pemasangannya gini pokoknya teman-teman Bagi yang Terus ini ada sealnya sebelah sini Pocok sebelah kiri teman-teman ya Oke kita pasang Dulu ini blockheadnya Sampai jumpa Oke alhamdulillah ini harapan Udah tak pasangin semua cuma kenal pot belum tak pasang Di Scorpio ini ya Ini tadi gak jadi ganti piston Ganti ring seher ganti seal clap Terus sama seal clap terus posisi ring seher Saya benerin Oke kita coba bareng-bareng teman-teman ya Oke kita Starter aja teman-teman ya Ini ntar teman-teman bisa lihat dari sini Bisa berasap putih apa enggak Kita saksikan bareng-bareng teman-teman ya Oke biar tenangnya gini Kalau ngebel putih kan langsung dia langsung berasa bel gitu Oke teman-teman Langsung kita starter teman-teman Soalnya kalau dianggol itu Aduh kakinya gempor Bismillahirrahmanirrahim Kok gak kuat ini Aduh gak kuat teman-teman saya Saya engkola dulu ya Ini Akhirnya ngedrop juga Ini parah nih kalau motor lagi Ini Soekorio berabat lagi Uduh-duh-duh Ini harus Gubit gumpal Bismillahirrahmanirrahim Ini lawangan nutup Ntar teman-teman ya Ini biar enak Biar terang Oke saya engkola Oke alfabungi ini Gak berasa Mantap Mantap Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati berarti kenal potnya kotor atau dia mengandung oli gitu teman-teman ya itu makanya gak saya pasang kenal pot oke terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini ya semoga bermanfaat monggo di subscribe kalau gak subscribe ya gak apa-apa subscribe ya terima kasih teman-teman ya soalnya subscribe kan dari hati teman-teman ya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati